Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Di video kali ini saya akan bagikan kepada Anda cara mengaktifkan dan juga men-setting pada panel LG yang terdapat di HP Samsung. Seperti yang Anda lihat di layar Samsung handphone saya ini ya, ketika saya geserkan pada sebuah panel yang ada di kanan atas ini, maka akan muncul beberapa tampilan seperti beberapa aplikasi yang dipilih, kemudian ada cuaca dan juga ada beberapa aplikasi lain yang sudah saya tambahkan. Nah, buat Anda para pengguna Samsung yang ingin coba mengaktifkan dan men-setting fitur tersebut, simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di-upload di channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke social media yang Anda punya agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu. Langsung saja ke tutorialnya. Langkah yang pertama yang kalian lakukan, kalian bisa cari pengaturan di ponsel Samsung Anda. Jika kalian susah menemukannya, tarik saja layarnya, kemudian klik roda gigi di atas kanan ini. Dan kemudian kalian bisa langsung scroll ke bawah, berikutnya kalian klik bagian tampilan di sini, lalu kalian bisa langsung scroll lagi, dan kalian cari tulisan Panel Edge. Jika sudah menemukan, langsung klik saja, dan kemudian kalian aktifkan dengan cara menggeser ikon yang ada di atas kanan ini ke kanan ya. Ketika berwarna biru, maka Panel Edge sudah aktif dan siap digunakan. Nah kemudian untuk men-settingnya, di sini kita bisa langsung klik saja Panel, kemudian ada beberapa aplikasi atau tampilan yang bisa kita pilih. Nah di sini ada aplikasi, cuaca, tugas, orang, dan sebagainya. Nah kalau kalian ingin menambahkan, klik saja ikonnya di atas kanan ini ya, dengan cara menceklisnya. Kemudian berikutnya kalian bisa melihat Panel Edge-nya pun sudah ditambahkan beberapa tampilan yang kita inginkan. Kemudian kita beralih ke yang lainnya, seperti gagang, kita klik. Kemudian di sini untuk gagangnya, kalian bisa ubah misalkan warna biru yang ada di sebelah kanan ini, kemudian mungkin warna merah, dan di sini sebelumnya di posisi ini kita bisa ubah ya, posisi kanan atau kiri. Kalau ingin kiri, kalian klik saja kiri, maka berpindah ke sebelah kiri. Kemudian di sini, kita tuh bisa mencoba menggoyangkan pada Panel Edge ini dari atas ke bawah. Kemudian kalau kalian ingin menguncinya agar tidak bergerak lagi, kalian kunci saja posisi gagang ini ya, sehingga tidak bisa bergerak lagi ketika kalian arahkan ke atas dan ke bawah. Kemudian berikutnya, di sini tuh ada yang namanya transparansi. Kalau kalian full kan, maka warna Panel Edge yang ada di samping handphone kita itu akan transparan. Rekomendasi dari saya, kalian rendahkan saja ya, agar terlihat panelnya. Kemudian berikutnya di sini ada ukuran dari Panel Edge-nya. Ingin kalian perbesar atau kalian perkecil, kalian bisa atur sendiri sesuai yang kalian inginkan. Hal ini akan mempermudah kalian dalam membuka sebuah aplikasi atau beberapa tampilan yang kalian inginkan ya, sehingga kalian bisa lebih cepat dalam mungkin mengerjakan tugas atau hal lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, cara mengaktifkan dan men-setting pada Panel Edge di HP Samsung. Semoga dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.